Al-Fatihah Hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan sholat jenazah Dan masih banyak masalah-masalah yang disebutkan oleh Syahil Banirahimullah Ta'ala Berkaitan dengan sholat jenazah Dan insya Allah nanti pada peratuman berikutnya kita mulai masuk ke tata cara Sholat jenazah itu tata caranya seperti apa Sedangkan pembahasan hari ini kita masih membahas tentang beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat jenazah Yaitu kalau dihitung disini berarti faidah yang ke-61 Di dalam ahkamul jenazah Sholat jenazah itu wajib dikerjakan secara jenazah Sebagai mana wajibnya sholat Lima waktu dikerjakan secara berjamaah Yaitu maksudnya disini beliau akan membahas tentang Sholat jenazah itu Harus berjamaah Nah disini membahas jamaah itu hukumnya apa Kalau sholat jenazah kan jelas hukum sholat jenazah itu Kalau sudah ada yang mengerjakan maka yang lain gugur kewajiban Tetapi yang akan beliau bahas disini itu Sholat jenazah itu dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah Mengerjakan sholat jenazah berjamaah itu hukumnya apa Berjamaahnya ini Kalau sholat jenazah disini beliau mengatakan hukumnya wajib Hukumnya wajib Ini pendapat beliau Sebagaimana ketika kita itu sholat lima waktu Dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah Apa hukumnya Kalau beliau pun mengatakan sholat lima waktu itu hukumnya wajib Berarti sholat jenazah pun juga hukumnya wajib Yaitu maksudnya berjamaahnya Kata beliau mengatakan bidalilai ini Karena ada dua dalil kita Kenapa kita katakan wajib itu Karena kita punya dalil yang pertama Mudawamadu Nabi SAW Karena Rasulullah SAW itu Istiqomah mengerjakan jenazah itu Sholat berjana itu berjamaah Dan Rasulullah SAW itu beliau mengatakan Sholatlah kalian karena melihat aku sholat Jadi karena Rasulullah SAW itu beliau itu Terus istiqomah mengerjakan sholat jenazah berjamaah Kemudian sampai Rasulullah mengatakan Sholatlah seperti kalian itu melihat aku sholat Yaitu tidak pernah dari wayat Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat jenazah sendirian Namun pendapat jumhur ulama Beliau mengatakan Sholat jenazah berjamaah itu hukumnya sunnah Ini kalau pendapat jumhur Demikian juga masalah Sholat lima waktu Jamaahnya itu hukumnya apa? Itu pun khilap panjang diantara program Ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan sunnah, muakkadah Dan yang lainnya Bedanya apa? Bedanya itu Siapa yang mengatakan hukumnya wajib Kalau kita katakan berjamaah itu hukumnya wajib Ketika sholat jenazah Maka siapa yang sholat jenazah sendiri Sah sholatnya Sah dia itu Tetapi dia berdosa Dia berdosa karena tidak berjamaah Maitu Shalbani mengatakan Fa'in sollu alaiha furoda Kalau ada orang-orang sholatnya itu gak jamaah Tapi sendiri-sendiri-sendiri Bagaimana hukumnya? Sakotol farduh Gugur kewajiban Kewajiban gugur Tapi boleh mengatakan Wa'athimu bitarkil jamaati Tetapi mereka itu berdosa Berdosa karena Mereka itu meninggalkan jamaah Itu kalau kita katakan Sholat jamaahnya itu Dalam sholat jenazah itu wajib Tapi kalau kita katakan sholat jenazah itu Berjamaahnya itu sunnah Maka sholat sendiri boleh Tidak berdosa Alimam menawawir Allah Ta'ala Boleh mematakan Tajuzu sholatul jenazah Furoda bila khilaf Pulih mengerjakan sholat jenazah Sendiri-sendiri Dan itu gak ada khilaf Wa sunnatu antusollat jamaah Tetapi sunnahnya itu Dikerjakan berjamaah Sunnah Kalau kita katakan sunnah Berarti yang terbaik itu Sholat jenazahnya itu berjamaah Tapi kalau dikerjakan sendiri-sendiri Maka sah Dan orang itu gak berdosa Kalau kita katakan hukumnya sunnah Tetapi kalau kita katakan hukumnya wajib Maka sholatnya sah Tetapi dia berdosa Berdosa kenapa? Karena tidak berjamaah Kemudian masalah yang berikutnya Kemudian lu mengatakan Minimal sholat jenazah itu Sah berjamaahnya itu Berapa minimalnya? Belum adakan minimal 3 orang Minimal 3 orang Baru dianggap itu sholat jamaah Dalam sholat jenazah Jadi kalau kata beliau Kata syilbani Minimalnya 3 orang Kalau kurang dari 3 orang Maka beliau mengatakan Tidak ada danil Yang mengatakan itu jamaah Kecuali kalau sholat fardu Kalau sholat fardu itu Imam sama makmum 1 cukup Tetapi kalau sholat jenazah Enggak Sholat jenazah minimal 3 orang Kurang dari 3 orang Maka itu tidak dinamakan jamaah Kenapa seperti itu? Beliau adakan Karena ada sebuah hadith Yang kita dapatkan Dan itu minimal Rasulullah tidak pernah mengerjakan sholat jenazah Kurang dari jumlah itu Yaitu Rasulullah mengerjakan sholat jenazah itu Jumlahnya cuma 3 orang Hadithnya dari Abdullah bin Abi Tulhah Radhiullah Beratakan Abu tulhah pernah memanggil Rasulullah Wali wassalam ketika Rumir bin Abi Tulhah meninggal Ketika meninggal Hina tulhufiyah ketika meninggal dunia Setelah itu Rasulullah datang Ke rumahnya Rumir bin Abi Tulhah Kemudian Rasulullah Mesolatkan di rumahnya Rasulullah Mesolatkan di rumah itu Setelah itu Rasulullah Di belakangnya beliau itu adalah Abu Tulhah Di belakangnya Abu Tulhah Umusulim Dan tidak ada orang selain itu Yaitu yang mensolatkan itu Tiga orang Rasulullah Sebagai imam Kemudian di belakangnya itu Abu Tulhah Kemudian di belakangnya istrinya Umusulim Mereka bertiga sholat Intinya bahwa intinya Tidak mendapatkan dalil Kalau Rasulullah itu pernah mengerjakan sholat jenazah itu Kurang dari tiga Ketika ada halis ini Menunjukkan tiga Berarti kalau tiga itu Boleh Tetapi kalau kurang dari tiga Itu tidak ada dalil yang mengatakan Bolehnya Yaitu Rasulullah Tidak pernah mengerjakan Ini kalau kata beliau Walaupun pendapat yang lain Para ulama mengatakan Sholat jenazah itu Jamaah itu seperti sholat fardu Yang penting Kalau ada imam Ada makmuk Maka Itu sudah dianggap berjamaah Setelah itu Masalah berikutnya Dalam sholat jenazah itu Semakin banyak Jumlah orang yang sholat jenazah Maka itu lebih mulia Dan lebih bermanfaat Bagi si mayyid Berarti kalau bisa itu Kalau ada orang meninggal dunia itu Kalau bisa itu Disolatkan Dengan jumlah jamaah Sholat sebanyak-banyaknya Namun Fahami disini Bukan hanya banyak Yang kita cari Tetapi yang kita cari itu Banyak Dan yang mensolatkan itu Orang-orang yang bertauhid Kalau cuma sekedar banyak Banyak saja itu Tapi mereka itu Enggak bertauhid Kemudian Allah Ta'ala Maka enggak ada manfaatnya Mereka kita cari itu Kalau kita cari itu Tentang kualitas orangnya Yaitu yang mensolatkan itu Orang-orang yang bertauhid Orang-orang yang mengamakan sunnah Kemudian yang kedua Kita juga cari banyaknya Ada dua riwayat Yang dibawakan Nishalbani Yang pertama Riwayat Kalau Orang yang mensolatkan Jenazah itu Jumlahnya sampai 100 orang Kalau jumlahnya itu Lebih dari 100 orang Maka Dosanya Si ma'id itu Akan diampuni Sebagaimana Hadis Rasulullah Rasulullah Mali wassalam Beliau bersabda Tidak ada Seorang yang meninggal dunia Disolatkan oleh Kumpulan Kumpulan muslimin Yang jumlah mereka Sampai 100 orang Yaitu orang yang mensolatkan itu Jumlahnya sampai 100 orang Dan 100 orang itu Semuanya mendoakan Dan memberikan syafaat Yaitu memberikan syafaat Dalam doa ketika Surat jenazah itu Kejuali orang itu Akan mendapatkan syafaat 100 orang itu Si ma'id itu Pasti orang itu Akan diampuni Dosa-dosanya Ini disebutkan Jumlahnya itu 100 Tapi ada Riwayat lain Yang menunjukkan Jumlahnya itu Kurang dari itu Jumlahnya 40 Jumlahnya 40 Tapi syaratnya Semua yang Solat itu Harus orang-orang Yang bertauhid 40 orang Tapi syaratnya itu Bertauhid Sebenarnya Rasulullah bersabda Tidak ada orang Muslim yang meninggal Kemudian berdiri Untuk 40 orang itu Semuanya bertauhid Kepada Allah Dulu meninggal Dulu meninggal itu Ketika Corona itu Di antara Meninggalnya di Surabaya Akhirnya Dibawa ke Gersik Karena di Gersik itu Ada pondok besar Yang besar Muridnya ribuan Dan itu Pondok Sunnah Akhirnya Jenazahnya Dibawa ke sana Supaya Disolatkan oleh Para penuntut ilmu Oleh Ustaz-Ustaz di sana Jadi Ngejar itu Puni Tidak seperti itu Puni Itu kalau di Medina Orang kalau meninggal Di Medina Atau meninggal Di Mekah Itu pasti Solatnya itu Di situ Dikumpulkan Jadi satu kota Medina itu Kalau ada orang meninggal dunia Mesti dibawa Di Majid Nabawi Maka kalau kita ke sana itu Kalau selesai Solat Fardu Pasti kita itu Solat jenazah Lalu itu hampir Setiap solat Lalu kita itu Yaitu setelah kita Solat Uhur Asad Ma'rif Isya'at Subuh Mesti nanti Solat saya itu Mesti solat jenazah Sampai saya itu Penasaran waktu itu Saya itu Solat dekat Imah Setelah itu Saya itu melihat Benar gak ada jenazah Kok setiap solat Mesti ada jenazahnya itu Dan rupanya benar Karena terkadang Sekali kita solat itu Jenazah di situ Itu 10 orang Nah kok bisa Setiap solat itu Mesti ada jenazah di situ Karena itu Setiap Orang meninggal Di kota Medina Itu mesti dimasukkan di situ Nah nanti setelah disolatkan Baru ada yang diguburkan Dibagi Ada yang dibawa pulang Tapi yang penting Disolatkan dulu Untuk mengejar apa? Untuk mengejar jumlah Nah itu kalau Bisa ya Jenazah itu disolatkan Oleh kaum muslimin Yang banyak jumlahnya Kemudian yang bisa itu Kalau bisa Orang-orang yang ahli tohin Nah itu kalau kita itu Mendengar kabar Ada saudara kita Yang meninggal dunia Kita itu kalau bisa Datang kesana Kita solatkan Kenapa? Karena minimal kita itu Bisa memberikan syafaat lah Kepada mereka Yang sudah meninggal Tapi terkadang sampai Yang meninggal keluar kota pun Terkadang datang kita Kesana itu Kenapa? Karena kita sebagai seorang ustad Itu mudah-mudahan Kita itu ahli tohin Yang mensolatkan orang itu Akhirnya orang itu Nanti mendapatkan syafaat kita Kemudian masalah berikutnya Yang dibahas oleh Syahil Bani Belum adakan Wa yustahabbu ayyusofu Waro'al imam Falafata sufufin Faso'iden Sunnahnya itu Kalau solat jenazah itu Membikin sof Di belakang imam itu Tiga sof Sunnahnya dibikin Tiga sof Atau lebih Tapi minimal Tiga sof Walaupun jumlahnya Tidak banyak Walaupun yang Mensolatkan jenazah itu Jumlahnya tidak banyak Dari Abu Muhammad Al-Bahili R.A Beliau mengatakan Seolah Rasulullah S.A.W Ala jenazatin Wa ma'ahu Saba'atu nafarin Pernah Rasulullah S.A.W Itu Sulat jenazah Dan bersama beliau Ada tujuh orang Yaitu yang ikut Sulat jenazah Cuma tujuh orang Terus bagaimana Dibikin sofnya itu Faja'ala thalathatan sofvan Maka Rasulullah Itu membuat Tiga orang Itu sof pertama Cuma tiga orang Wathnaini sofvan Kemudian di belakangnya Dua orang Wathnaini sofvan Kemudian di belakangnya Lagi Dua orang Berarti dibikin Sama Rasulullah Tiga sof Walaupun jumlahnya Tiga orang Bersama Rasulullah Berarti lapan orang Maka di belakangnya Rasulullah Itu sof pertama Jumlahnya tiga Sof kedua Jumlahnya dua Sof ketiga Jumlahnya dua Walaupun jumlahnya Cuma tujuh orang Tetapi Sunahnya itu Dibikin Tiga sof Dari Malik bin Hubeiroh Rasulullah Beliau berkata Rasulullah Beliau bersabda Mamin muslimin Yamutu Fayusalli alihi Salah satu Sufu Fin minal muslimin Tidak ada orang Yang meninggal dunia Kemudian Disolatkan oleh Tiga sof Disebutkan Disolatkan oleh Tiga sof Kau muslimin Illa Ujaba Kecuali Cuma sedikit Tapi sunahnya itu Kita mengambil sunahnya itu Tiga sofnya itu Yang penting apa? Yang penting sof Yang penting itu ada Sofnya Walaupun jumlahnya Tidak banyak Kemudian pembahasan berikutnya Terus bagaimana Kalau Jumlahnya itu Cuma dua orang Yang mengsholatkan Jumlahnya cuma dua orang Maksudnya itu Sofnya itu Bentuknya kayak apa Kalau cuma dua orang Apakah kayak kita Sholat fardu Kalau cuma dua orang Berarti imam Kemudian sebelahnya itu Makmum Atau Di belakangnya Maka kalau Selat jenazah itu Makmum itu Di belakangnya Walaupun Makmumnya Jumlahnya cuma satu orang Kalau jumlahnya Tiga orang Berarti di belakangnya lagi Satu orang lagi Di belakang Belum katakan Jika Imam itu Yaitu tidak ada Laki-laki Bersama dengan imam itu Kejumlah cuma satu orang Yaitu laki-laki Cuma dua Belum katakan Tidak disunahkan Untuk Makmum itu Sebelahan dengan imam Sedangkan Dalam sholat-sholat yang lain Bal-yakifu khulfal imam Tetapi makmum Satu orang itu Berdiri di belakangnya imam Seperti mana Dalam sebuah cerita tadi Yaitu ketika Rasulullah itu Mesulatkan jenazah Tiga orang yang mesulatkan Maka disebutkan itu Rasulullah Rasulullah maju jadi imam Wa kanabutulhah waro'ahu Dan abutulhah itu di belakangnya Rasulullah Wa ummusulim waro'abitulhah Dan ummusulim itu di belakangnya Abu tulhah Dan tidak ada orang yang selain mereka Yaitu suratnya cuma tiga orang Tiga orang itu laki-laki dua Rasulullah dan abutulhah Kemudian yang satu perempuan Maka shafnya bagaimana? Shafnya itu rasulat depan Kemudian di belakangnya itu abutulhah Di belakangnya abutulhah ummusulim Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kalau laki-laki jumlahnya cuma dua Orang yang surat itu cuma dua Maka posisinya itu imam di depan Makmumnya di belakang Bukan di sampingnya Makmum itu tidak di sampingnya Kemudian masalah yang berikutnya Kalau kita itu surat jenazah Siapa yang berat jadi imam? Yang berat jadi imam itu siapa? Maka yang berat jadi imam itu Al-Wali kata beliau Adakan Wal-Wali Au naibuhu Ahakubil imamati fiha minal wali Pemimpin kota itu Pemimpin kota Itu lebih layak menjadi imam Daripada wali nasabnya Kalau tidak ada pemimpin kota Wakilnya Contohnya misalkan di kota Misalkan kota Pekalungan Siapa yang berat menjadi imam? Ya wali kota Wali kota yang berat menjadi imam Kalau wali kota tidak ada Wakilnya Kalau di kabupaten Misalkan ada bupati Bupati yang berat menjadi imam Kalau tidak ada bupati Wakilnya Jadi Pemerintah itu Penguasa itu Lebih berhak menjadi imam Daripada keluarganya sendiri Oleh itu Abu Hansing bercerita Dia mengatakan Saya menyaksikan ketika Hasan bin Ali itu meninggal Hasan bin Ali meninggal Saya melihat Hussein bin Ali Adiknya Ini kan keluarganya Berarti kan Adik kandungnya Saya melihat Hussein bin Ali Mengatakan kepada Said bin As Said bin As itu pemimpin Medina waktu itu Padahal dia itu Tidak suka Karena ada masalah Antara Hussein dan Said bin As ini Maka ketika Hasan itu Mau disolatkan Hussein bin Ali itu Mengatakan kepada Said bin As Takut dia Silahkan Anda maju Saya itu mengatakan Falawla Annaha sunnatul Maqoddam Tuka Jika bukan karena ini Sunnahnya Rasulullah Yaitu sunnahnya itu Pemimpin itu yang menjadi Imam Saya tidak akan Mengizinkan kamu itu Maju Untuk menjadi Imam Dan waktu itu Said itu adalah Pemimpin Medina Dan antara Hussein dan Keluarganya Hussein itu Hasan Hussein itu Sama Said ini ada masalah Tetapi Tetapi tetap Hussein itu Tidak mau Memenangkan Egonya Tapi tetap Disuruh maju Pemimpin Kenapa? Karena itu Sunnahnya Rasulullah Wali Wasallam Sehingga Hussein mengatakan Jika bukan karena sunnah Sunnahnya Rasulullah Seperti ini Tidak akan Saya izinkan kamu itu Maju Untuk Menusulatkan Kakak saya Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Pemimpin itu Lebih layak Menjadi Imam Daripada yang lain Jika pemimpinnya itu ada Dan zaman dulu itu Seperti itu Zaman dulu itu Yang menjadi Imam Di Majid Agung Yang menjadi Khotib Itu ya pemimpin Kalau zaman dulu Seperti itu Dan tidak boleh Orang menjadi Imam Di Majid Agung Atau Khotib Kecuali Kalau sudah diizinkan Sama pemimpin Jadi Sebuah kota itu Pemimpinnya Yang berat menjadi Khotbah Itu pemimpin Nah jenisnya Kalau Orang itu meninggal Kemudian mau disulatkan Maka yang mensulatkan Itu adalah Pemimpin Kalau tidak ada pemimpin Maka wakilnya Wakil dari pemimpin itu Nah pertanyaan sekarang Masalah yang kedua Masalah yang berikutnya Terus bagaimana Kalau tidak ada pemimpin Tidak ada wakilnya Wali kota tidak ada Wakil wali kota tidak ada Terus bagaimana Maka usia al-bani mengatakan Fa'illam yahdur al-wali Auna ibuhu Jika wali Wali itu berarti Ya wali kota Wali kota Atau wakil wali kota itu Tidak datang Dalam surat jenazah Fal'ahakku bil'imamati Aqro'uhum likitabillah Siapa yang paling layak menjadi imam Yang paling layak menjadi imam itu Yang paling banyak hafalan Qur'annya Berarti bukan keluarga Keluarga itu nanti terakhir Jadi setelah itu Kalau pemimpin tidak ada Yang pernah menjadi imam Dalam surat jenazah itu Pemimpin Pemimpin tidak ada Maka pindah kepada Imam sholat fardu Imam sholat fardu Imam sholat fardu Itu kan yang terbanyak Hafalan Qur'an Kalau tidak ada Yang Kalau seandainya sama Maka Yang paling pintar Ilmu agama Dan itu nanti ada Tartabnya Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Beliau mengatakan Ya umul qawma akro'uhum likitabillah Orang yang paling layak Menjadi imam Bagi sebuah kampung Adalah orang yang paling pintar Al-Qur'annya Dari kampung itu Satu kampung itu Siapa yang paling pintar Hattawalaikum masih kecil Menjadi dalam satu kampung itu Yang paling pintar itu Anak-anak Belum balik Terus bagaimana Ya dia berada jadi imam Yang penting apa Yang penting sudah memayis Sudah mengetahui tentang Solat Walaupun dia belum balik Kalau bacaan mereka sama Kur'annya sama Maka yang kedua Yang paling layak itu Adalah orang yang paling tahu Tentang sunnah Tentang ilmu fikir Kalau ilmu sunnahnya sama Sama juga Al-Qur'annya sama Sunnahnya sama Maka orang yang pertama kali hijrah Kalau hijrahnya sama mereka Orang yang pertama kali masuk Islam Siapa yang pertama kali diantara mereka masuk Islam Kalau tidak ada nanti baru umur yang paling tua Setelah lu mengatakan Dan jangan Seseorang itu menjadi imam Bagi orang lain Di bawah kekuasaannya Ya itu misalkan Wali kota Wali kota kan menguasai sebuah kota Maka jangan sampai ada orang menjadi imam Bagi wali kota itu Terus siapa yang menjadi imam Ya menjadi imam Ya wali kota Jangan ada orang menjadi imam Bagi makmum Yang makmumnya itu penguasa di kota itu Ya itu berarti yang menjadi imam Ya penguasa Walaupun apa penguasanya golim Kalau ditanya misalkan Terus bagaimana kalau penguasa golim Gak apa-apa Seperti zaman dulu para sahabat pun Banyak penguasa-penguasa yang golim Tapi tetap mereka yang menjadi imam Dan mereka itu yang menjadi khutib Demikian juga Pak Jangan menjadi imam di sebuah rumah Kecuali setelah mendapatkan izin dari pemiliknya Sehingga kalau kita sholatnya di rumah Misalkan hujan Kita bertamu di rumah seseorang Hujan terus Kita mau adakan sholat jamaahnya itu di rumah Siapa yang berhak menjadi pemimpin Menjadi imam Ya Tuhan rumah Tuhan rumah Tamu gak berhak untuk menjadi imam Kalau tamu itu berhak menjadi imam Maka itu setelah mendapatkan izin Dari tuan rumah Nah maka Kalau zaman dulu itu seperti itu Zaman dulu itu Walaupun pemimpin dolim Sekelas hajat bin Yusuf Hajat bin Yusuf itu dolim sekali Terus bagaimana Sikapnya para sahabat Ya para sahabat Makmum di belakangnya Bahkan hajat bin Yusuf itu Yang menjadi khutib ya dia Sampai pernah itu hajat bin Yusuf itu Beli itu kalau khutbah Yang menghentikan khutbah Jum'at dia itu sholat asar Dan asar itu baru berhenti Khutbahnya itu Terus bagaimana yang dikerja oleh para sahabat Para sahabat itu sholat asar Sholat duhur sambil duduk Abdullah bin Masud mendapatkan Abdullah bin Abbas ada Anas bin Malik masih hidup waktu itu Terus bagaimana Sikap mereka itu Mereka sholat Tapi sambil duduk Sholatnya sholat duhur Terus bagaimana Kalau hajat bin Yusuf menjadi pemimpin Menjadi imam Ya gak apa Mereka sholat di belakangnya Walaupun bolin Kayak apa bolinnya Yusuf Kabah saja di Di meriam sama dia Sampai jubol kabah Banyak para sahabat Yang dihukum mati sama dia Tapi ketika dia menjadi pemimpin Ya dia yang menjadi imam Nah jadi intinya Kalau pemimpin itu gak ada Atau wakilnya gak ada Makanya menjadi imam itu Ya imam sholat fartu Kalau tidak ada lagi Soal imam sholat fartu Gak ada Itu baru keluarganya Sehingga apa berarti Keluarga itu yang terakhir Keluarga itu yang terakhir Tapi tetap kita Kita dahulukan imam Negara itu Kemudian kalau tidak ada Yang paling Quran yang paling bagus Nah bertanya disini Kalau seandainya Imamnya itu Atau yang paling bagus itu Orang yang dia itu Masih kecil Maka ada juga Zaman itu Orang menjadi imam itu Belum balik Boleh Walaupun dia itu Belum balik Menjadi imam Boleh gak boleh Sebagaimana Amr bin Salamah Beli itu menjadi imam Di kampungnya Padahal dia itu Belum balik Termasuk apa Mesolatkan jenazah Dia yang mesolatkan jenazah Menjadi imam dia Amr bin Salamah itu Beli bercerita An-Nagum Wafadu ala nabi S.A.W. Pernah Kampung kami itu Datang ke Rasulullah Sebagai Utusan Sebagai Delegasi Perwakilan dari kampung Ketika kami sudah selesai Ngobrol sama Rasulullah Kami pengen pulang Kami rombongan ini Pengen pulang Tetapi Beberapa diantara kami itu Bertanya Siapa diantara kami Akan menjadi imam Bagi kami Yang paling banyak Menghafal Al-Quran Yang paling banyak Mengambil Al-Quran Di kampung kami itu Tidak ada orang Yang hafalannya itu Seperti hafalan saya Yaitu dia itu Yang paling banyak Akhirnya saya itu Disuruh maju Jadi imam Padahal saya itu Anak kecil Saya itu belum Balik Padahal saya itu Bajunya itu Kayak anak kecil lah Masih baju Anak kecil Saya itu belum mengatakan Tidak ada perkumpulan orang Yaitu jamaah Kemudian mereka Mereka memadakan Surat jamaah Kecuali yang menjadi imam Mesti saya Belumat dengan kata Amr bin Salamah Dan saya itu Yang menjadi imam Dalam surat jenazah Sampai hari ini Sampai hari ini Yang menjadi imam Ya saya Walaupun waktu itu Saya itu masih kecil Berarti menunjukkan intinya Surat jenazah itu Tartibnya itu Yang menjadi imam itu siapa Pemimpin negeri itu Wali kota Bupati Kalau tidak ada Wakilnya Kalau itu tidak ada Maka yang menjadi pemimpin Menjadi imam itu Adalah Imam Salat Fardu Imam Salat Fardu itu Tartibnya tadi Yang paling Hafalnya paling banyak Kalau sama Ya paling Manasunah Kalau sama Ya paling pertama Hijrah Kalau sama juga Yang paling pertama Masuk Islam Kalau sama juga Umur Itu terakhir umurnya Itu namanya Imam Salat Fardu Jadi standar Menjadi imam Salat Fardu itu Seperti ini standarnya itu Kalau ini Tidak ada juga Ya itu Imam Salat Fardu Tidak ada Maka yang menjadi imam itu Adalah keluarga Keluarganya Siapa yang punya hubungan Dengan orang itu Maka dia yang paling berhak Untuk menjadi imam Kemudian masalah yang berikutnya Yang dibuat sama beliau Wa'idha cita ma'ad jana izu Adi datun fit minarijari walisa Bagaimana kalau seandainya itu Kasusnya Orang yang meninggal itu Banyak jumlahnya Karena mungkin Kecelakaan Misalkan dalam satu bis itu Isinya banyak orang Semuanya meninggal Atau musib alam Dimana yang meninggal itu Banyak Terus bagaimana kita itu Menselatkan Maka kalau Jenazahnya itu Banyak Dan ada laki-laki Dan perempuan Suliya alaihi Solatan wahidata Maka Solat jenazah Cukup sekali Untuk semua jenazah Kumpulkan mereka Misalkan di tempat Mersulakat jenazah Dijajar semuanya Setelah itu Kita solatkan Dalam satu kali solat Untuk semuanya Terus bagaimana Tartibnya itu Bagaimana kita itu Menata jenazah itu Kalau jumlahnya banyak Yang laki-laki Jenazah yang laki-laki Itu yang paling Dekat dengan imam Imam solat jenazah Jadi laki-laki dulu Setelah itu Walaupun laki-laki itu Masih kecil Hatta bayi Dia itu yang paling Dekat dengan imam Setelah itu baru Yang perbuat Walaupun yang laki-laki Cuma satu Satu bayi lagi Misalkan itu Maka tetap Dia itu yang paling Dekat sama imamnya Setelah itu Mereka mengatakan Sedangkan jenazah Perempuan itu Itu nanti Setelah laki-laki Kemudian Mereka mengatakan Dalam bab ini Banyak sekali hadis Yang menjelaskan Contohnya hadis Dari Nafik Dari Abdul bin Omar Beliau bercerita Pernah suatu ketika Itu beliau itu Solat jenazah Tiga jenazah Yaitu ada tiga jenazah Ada sembilan Ada sembilan jenazah Maka dijadikan Sofnya itu yang laki-laki Jenazah yang laki-laki Itu yang Di sebelahnya imam Sedangkan yang Perempuan itu Setelahnya Kemudian Semua jenazah itu Dibuat satu Sof Yaitu Dijajar Dalam satu Sof itu Satu barisan Dan waktu itu Pernah juga Meninggal dunia itu Ummu Kultum Ummu Kultum itu Anaknya Ali Dan menikah dengan Ummu Khattab Meninggal dunia ketika Melahirkan Anaknya itu Namanya Z Masih beri Anaknya itu Meninggal dunia Dan menikahkan sebelahnya imam Sedangkan sebelahnya imam Sedangkan setelahnya itu Baru orang tuanya Baru ibunya Maka ada orang itu yang Nanggap aneh Kenapa kok anak kecil yang Taruh dekat imam Akhirnya saya itu Ngingkari Tapi ketika saya itu Ngingkari Saya melihat Di belakang imam itu Yang sholat itu Ada Maka saya tanya Maka apakah memang Seperti ini Ini apa-apa Sulat itu Maksudnya itu Jajarannya seperti ini Maka mereka semuanya Itu Sunnahnya Rasulullah Seperti itu Itu Sunnahnya Rasulullah itu Ketika Solat itu Seperti itu Jadi ketika Ummu Kultum Ummu Kultum itu Putrinya Meningkir dunia Karena Melahirkan Karena Melahirkan akhirnya Solatnya itu Dibarengkan Antara Ummu Kultum Dan putranya Tetapi Jajarannya itu Sobnya itu Yang Zaid Itu putranya Namanya Zaid Itu yang Di depannya imam persis Kemudian Di setelahnya itu Baru Ummu Kultumnya Jadi ini Sunnahnya Kalau Kalau seandainya Jenazah itu Banyak Maka boleh Jenazah itu Dijajar Kemudian kita Solatkan Sekali Cukup Sekali Solat Untuk mereka Semua Tapi Kalau kita itu Memesolatkan Satu-satu Itu Lebih baik Satu Jenazah Solatkan Kemudian Dibawa pergi Satu lagi Solatkan Bawa pergi Satu lagi Solatkan Bawa pergi Dan boleh Mensolatkan Setiap Setiap Jenazah itu Satu Solat Setiap Jenazah Satu Solat Boleh Belum Karena itu Hukum Asalnya Setiap Satu Jenazah itu Satu Kali Solat Dan Rasulullah Pernah Mengerjakan Itu Ketika Perang Uhud Dan Banyak Para sahabat Yang meninggal Di Perang Uhud Maka Solatnya Seperti itu Gantian Digiliran Digiliran Sama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sampai Kemana Abdullah Bin Abbas Sallallahu Anhu Menyebutkan Lama Waqofa Rasulullah Sallallahu 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 Giliran Setiap Ada Satu Jenazah Dibawa Solatkan Tapi Hamzah Itu Enggak Dibawa Tetap Taruh Situ Sebelahnya Itu Baru Orang Orang Muslim Nanti Ketika Sudah Selatkan Ini Dibawa Tapi Hamzah Masih Ditaruh Dan Jumlah Solatnya Rasulullah Bersama Para sahabat 72 kali Solat Jenazah Berarti Apa Satu Jenazah Satu Orang Satu Kali Gilir Lagi Terus Giliran Satu Satu Sampai Rasulullah Itu Solatnya Itu 72 Kali Berarti Menyebutkan Apa Itu Hukum Asalnya Setiap Jenazah Satu Kali Solat Setiap Jenazah Satu Kali Solat Tetapi Kalau Kita Itu Pengen Menggabungkan Yaitu Semua Digabungkan Dalam Satu Solat Itu Sepakat Parulamah Sunnah Itu Yang Terbit Itu Setiap Jenazah Itu Disulatkan Sekali Itu Setiap Jenazah Itu Solat Sendiri Kecuali Penulis Kitab Namanya Tatimah Yang Menetapkan Bahwa Sunnah Itu Disulatkan Sekali Untuk Mereka Semua Kenapa Karena Dengan Disulatkan Sekali Lebih Cepat Dalam Menguburkan Dan Itu Paling Mulia Karena Lebih Cepat Proses Pemakamannya Tetapi Yang Terpilih Itu Yang Pertama Yang Mengatakan Sunnah Itu Sendiri Sendiri Dan Itu Yang Paling Banyak Dan Itu Lebih Lebih Kuat Untuk Diterima Dan Solat Sendiri Itu Enggak Terlalu Banyak Waktu Pembedanya Wallah 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 Jadi Intinya Solat Jenazah Itu Intinya Boleh Dikerjakan Bareng Satu Solat Untuk Barengan Atau Sendiri Sendiri Boleh Tetapi Mana yang Lebih utama Kita Yang Lebih utama Itu Satu Kali Satu Jenazah Satu Masjidi Boleh Mengerjakan Solat Jenazah Di Masjid Walaupun Itu Jarang Dikerjakan Sama Rasul Itu Jarang Sebagaimana Hadis Dari Aisyah Rasulullah Mata Lama Tuh Fiyas Saat Nabi Waqos Arsala Azwaj Nabi Sallallahu Wali Assalam Ayyam Rupi Janazah Tihi Fil Masjid Ketika Saat Nabi Waqos Itu Meninggal Dunia Istri Istrinya Rasulullah Itu Minta Supaya Jenazah Saat Nabi Waqos Itu Dibawa Ke Masjid Supaya Istrinya Rasulullah Itu Semuanya Bisa Mesolatkan Akhirnya Dijalankan Yaitu Jenazah Dibawa Ke Masjid Akhirnya Ketika Diletakkan Istrinya Rasulullah Itu Semuanya Solat Di Rumahnya Yaitu Kamar Di Rumahnya Tapi Mesolatkan Saat Nabi Waqos Ketika Jenazahnya Saat Nabi Waqos Itu Dibawa Mejid Orang-orang Di Masa Itu Mengingkari Sampai Mereka Ini Bid'ah Ini Karena Rasulullah Tidak Mengerjakan Seperti Ini Kenapa Karena Memang Tidak Pernah Dikenal Zaman Para Sahabat Itu Solat Jenazah Itu Di Mejid Nanti Ada Tempat Sendiri Mereka Punya Solat Ada Tempat Sendiri Nggak Pernah Ada Namanya Jenazah Itu Solat Di Dalam Masjid Omongan Orang-orang Itu Sampai Kepada Aisyah Mengatakan Kenapa Cepat Sekali Orang Itu Hidup Pada Perkara Yang Mereka Itu Tidak Ilmunya Mereka Itu Mengkritiki Kami Yaitu Aisyah Itu Dan Istri Rasulullah Ketika kami Berpendapat Solat Jenazah Itu Di Dalam Masjid Demi Allah Rasulullah Itu Tidak Mencolatkan Suhail Bin Bayto Dan Saudaranya Kejuari Di Dalam Masjid Tapi Kita Hatakan Kalau Zaman Dulu Enggak Dikenal Memang Itu Bukan Jadi Budaya Mereka Sehingga Mereka Itu Jarang Sekali Solat Itu Di Masjid Maka Masalah Yang berikutnya Kata Shalbani Masjid Sunnah Itu Kalau Bingin Sunnah Itu Solat Jenazah Gak Di Masjid Dibikinkan Tempat Khusus Untuk Solat Kalau Zaman Itu Antara Majid Nabawi Sama Kuburan Baki Itu Ada Tempat Lapangan Itu Biasanya Solat Jenazah Disitu Sekarang Sudah Diluaskan Mencid Rasulullah Diluaskan Sampai Persis Kuburan Baki Sehingga Kuburan Baki Sudah Masuk Arya Mencid Ada pintu Gerbangnya Kan Dekat Sekali Sama Kuburan Baki Kalau Sama Dulu Itu Lapangan Solat Jenazah Disitu Dinamakan Dengan Mushollah Solatnya Jenazah Itu Zaman Itu Bukan Dimejit Tapi Dimejit Mushollah Mushollah Itu Tempat Lapangan Yang Bukan Dibikin Solat Jamaah Tetapi Kata Beliau Tetapi Boleh Mengerjakan Solat Jenazah Itu Boleh Dimejit Tapi Itu Bukan Mulia Yang Lebih Mulia Itu Kalau Solat Itu Ada Tempat Sendiri Tapi Kalau Zaman Sekarang Atau Mungkin Tidak Untuk Solat Jenazah Biasanya Tempat Itu Sebelum Masuk Kuburan Kalau Zaman Itu Sebelum Masuk Ini Kuburan Pintu Kerbang Depan Pintu Kerbang Itu Dibuat Lapangan Disitulah Solat Jenazah Saya Lihat Diaman Seperti Itu Ketika Ada Satu Orang Kobilah Meninggal Dunia Itu Kita Solat Jenazah Itu Solat Jenazah Disitu Jadi Ini Kuburan Sebelum Kekuburan Itu Jenazah Disitu Kemudian Orang Ada Solat 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 Itu Di Lapangan Tetapi Kalau Di Kita Jarang Solat Jenazah Di Medjid Kalau Kita Jadi Kalau Yang Terbaik Yang Terbaik Solat Jenazah Itu Di Luar Medjid Tapi Kalau Mau Dikerjakan Di Medjid Tidak Apa-apa Tetapi Yang Terbaik Dikerjakan Di Luar Medjid Seperti Abdul Umar Berkata Pernah Suatu Ketika Ada Orang Yahudi Datang Rasulullah Membawa Laki-laki Dan Perempuan Yang Berzina Di Kalangan Orang Yahudi Rasulullah Perintahkan Kepada Dua Orang Itu Untuk Dirajam Rajam Di Tempat Yang Biasa Dikerjakan Disitu Solat Jenazah Akhirnya Derajam Sampai Mati Setelah Disulatkan Disitu Juga Setelah Itu Baru Dikuburkan Tapi Dikenal Disini Tempat Solat Jenazah Tempat Solat Jenazah Itu Apa? Ya Disitu Jadi Ada Tempat Sendiri Namanya Tempat Solat Jenazah Dalam Hadis Yang lain Dari Jepri Ada Muhammad bin Abdullah bin Jah juga mengatakan kami pernah duduk-duduk di depan medjid yaitu tempat yang biasa sholat jenazah depan medjid bukan dalam medjid setelah itu Rasulullah itu juga duduk disitu juga yaitu menunjukkan disini itu menunjukkan bahwa zaman itu ada sholat jenazah tempatnya itu sendiri sampai ketika Rasulullah ketika sholat uvaib itu ketika Najasyi meninggal dunia kan Rasulullah mengatakan dalam medjid itu saudara kalian pemimpin Habasyah itu meninggal dan dia itu orang mu'min dan disana belum disolatkan akhirnya Rasulullah itu mensolatkan jenazah sholat uvaib ketika Najasyi itu meninggal terus dimana sholatnya itu? khoro jaila musolah Rasulullah keluar dari medjid menuju musolah kemudian Rasulullah bikin sof kemudian Rasulullah itu takbirnya 3 kali Rasulullah takbirnya 4 kali maksudnya menunjukkan apa? menunjukkan bahwa sholat jenazah itu kalau zaman dulu itu ada tempat khusus untuk sholat jenazah kemudian masalah berikutnya tidak boleh mensolatkan jenazah di tengah-tengah kuburan di tengah-tengah kuburan kecuali kalau sudah dimakamkan tapi kalau ini belum dimakamkan kemudian di tengah kuburan disolatkan jenazah maka tidak dibolehkan sebagaimana kata Rasulullah itu melarang sholat jenazah di tengah-tengah kuburan nah berarti gak boleh tengah-tengah kuburan disolatkan jenazah itu gak boleh kecuali kalau sudah dikuburkan baru kita itu boleh mensolatkan kemudian yang berikutnya terus kalau imamnya itu berdirinya dimana kalau yang meninggal itu laki-laki imamnya itu berdirinya di kepala kalau yang meninggal itu perempuan maka imam itu berdirinya di tengah dan itu terkenal para sahabat sudah malah seperti itu kata Abi Yoholib dia mengatakan saya pernah melihat Anas bin Malik itu sholat jenazah laki-laki kemudian dia itu berdiri tepat di kepalanya jenazah ketika jenazah ini dibawa tiba-tiba datang lagi jenazah yang kedua perempuan dari Kureish maka dikatakan kepada Anas Anas ini tuh jenazahnya fulana binti fulan maka sholat langkau kepadanya akhirnya berdiri sholat kemudian berdirinya di tengah-tengah itu di perutnya wanita itu di antara kami yang sholat itu ada orang namanya ala bin ziyad al-adawi ketika melihat Anas itu kok beda sholatnya antara laki-laki dan perempuan yang meninggal di jenazahnya maka dia datang kepada Anas bertanya apakah seperti itu rasul itu sholatnya ketika sholat jenazah dan kalau yang meninggal itu seperti itu seperti itu maka ala bin ziyad tadi mengatakan wahai manusia hafalah tata cara seperti ini sampai akhirnya zaman kita pun masih seperti itu ya alhamdulillah dikenal sampai sekarang kemudian berapa kali takbirnya itu takbir surat jenazah nanti setelah kita bicara takbir pertanyaan berikutnya baru kita tata caranya takbirnya itu bisa 4 kali bisa 5 kali bisa 7 kali bisa 9 kali walaupun walaupun yang dikenal di kita itu ya takbir surat jenazah itu 4 kali tapi kalau kita kumpulkan semua riwayat rasul itu pernah mengamalkan takbir 4 kali 5 kali 7 kali 9 kali itu semuanya pernah dikerjakan sama rasul sallallahu alaihi wassalam contohnya misalkan takbir yang 4 itu yang masyur seperti tadi kita sebutkan ketika rasulah itu mesolatkan najashi sholat jenazah itu sholat waib rasulah itu takbirnya 4 kali itu masyur banyak sekali riwayat lah yang menyebutkan masalah 4 terus tentang takbir 5 kali ada sebuah riwayat dari abdulrahman bin abilailah dia mengatakan karena zeydun bin arkom yukabbir ala jana izina arba'ah zeyd bin arkom itu kalau sholat jenazah dari jenazah kami itu takbirnya 4 kali wa inna hu kabbaru ala jana zatil khomsan suatu ketiga dia itu sholat jenazah takbirnya 5 kali fasal tuhu akhirnya saya bertanya kepada dia karena rasulullah sallallahu alaihi wassalam yukabbiruha fal adrukuha maka zeyd bin arkom mengatakan dahulu rasul itu bertakbir seperti itu yaitu bertakbir biasanya 4 kali tapi terkadang 5 kali fal adrukuha maka saya tidak akan meninggalkan takbir seperti ini yaitu takbir 5 kali kemudian kalau takbirnya itu 6 kali atau 7 kali ada juga riwayat dari abdulillah bin muqafal dia mengatakan anna ali bin nabi talib sholat ala sahil bin hunif ali bin nabi talib itu sholat kepada sahil bin hunif wa kabbaru alihi siddan takbirnya 6 kali takbirnya 6 kali kemudian orang itu memalingkan wajahnya kepada kita rupanya dia itu sahabat yang ikut perang badal disebutnya disitu 6 kali ada juga riwayat disebutkan itu 7 kali disebutkan anna ali yang sholat ala abu qotada ali itu sholat abu qotada ketika meninggal dunia wa kabbaru alihi saba'an kemudian takbirnya itu 7 kali ada juga riwayat yang menjelaskan 9 dari abdulillah bin zubir dia mengatakan anna nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ala hamzah rasul itu pernah mensulatkan hamzah fa kabbaru alihi tis atakbiruatin kemudian rasul itu takbirnya 9 kali takbir nah berarti kalau kita perhatikan disini berarti bahwa takbir itu macam-macam takbir sholat jenazah itu macam-macam ada yang 4 ada yang 5 ada yang 6 ada yang 7 ada yang 9 tetapi yang masyur di kita itu 4 kali yaudah itu yang kita amalkan gak apa-apa daripada nanti kita mengamalkan lebih dari itu malah menjadi fitnah di kita tapi pernah suatu ketika ini ini kejadian nyata ketika kita dauruh duduk sama masyai itu di malam itu ada seorang ustad yang ketika di tengah-tengah dauruh itu meninggal akhirnya waktu itu ulama-ulama Yordan Alih Hasan kemudian Syekh Masyur kemudian Syekh Abu dan yang lainnya lah 4 orang waktu itu itu mensolatkan jenazah kemudian belum ngomong ya kalau Syekh Musa itu yang menjadi imam Syekh Musa Ali Nasar itu jadi imam setelah itu belum matikan sebelum sholat itu memang biasanya sholat jenazah itu 4 kali takbir tapi karena saya lihat ini orang ini musafir untuk menuntut ilmu di tengah-tengah menuntut ilmu meninggal dunia dan itu jihad seperti Hamzah ketika berjian maka saya takbir untuk beliau nanti 9 kali sehingga kalian gak usah kaget akhirnya bahwa beliau sholat takbirnya 9 kali tapi apa semua penuntut ilmu semua ustad-ustad semua fahamlah ustad-ustad itu tapi kalau ini diamalkan di masyarakat maka nanti jadinya fitnah jadinya fitnah kenapa? karena gak semua sunnah itu harus diamalkan di tengah masyarakat ini pembahasan kita nanti insya Allah kita lanjut lagi pembahasan berikutnya kita sudah masuk ke takbir berarti nanti kita masuk ke bacaan tata cara surat itu kayak apa sulat jenazah itu nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya saya sampai di sini berakhir dakwana alhamdulillah bila lamin sallallahu bin muhammad wa alihi wa sallam amin amin Terima kasih.